Kitab Ruth, Pasal 2 Di Bethlehem, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya bernama Boaz. Pada suatu hari, Ruth berkata kepada Naomi, Izinkanlah aku pergi ke ladang orang yang mau bermurah hati kepada aku dan membiarkan aku memungut bulir-bulir jelai di belakang para penuainya. Baiklah anakku, pergilah, sahut Naomi. Maka pergilah Ruth ke sebuah ladang. Kebetulan sekali ladang itu milik Boaz, Sanak Elimelech, suami Naomi. Sementara Ruth ada di situ, Boaz pulang dari kota. Setelah memberi salam kepada para penuai, ia berkata kepada mandornya, Siapakah perempuan di sana itu? Mandor itu menjawab, dialah perempuan Moab yang ikut dengan Naomi. Tadi pagi ia bertanya apakah ia boleh memungut bulir-bulir yang terjejer. Sejak tadi, ia sibuk dan hanya beristirahat sebentar saja di tempat yang teduh di sana. Boaz datang kepada Ruth dan berkata kepadanya, Dengarlah anakku, engkau tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Tinggallah di ladang kami dan ikuti sajalah pengerja-pengerja yang perempuan. Aku telah berpesan kepada para pengerja yang laki-laki, supaya jangan mengganggu engkau. Apabila engkau haus, minumlah air dari tempayan-tempayan itu. Ruth sujud di hadapan Boaz sambil berkata, Mengapa Tuhan begitu baik kepada hamba, padahal hamba ini hanyalah seorang asing? Ya, aku tahu, sahut Boaz. Aku juga tahu tentang segala kasih dan kebaikanmu kepada ibu mertuamu sejak kematian suamimu, dan tentang bagaimana engkau telah meninggalkan ayah ibumu di negerimu sendiri untuk datang kemari dan hidup di tengah-tengah orang asing. Semoga Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya, engkau sekarang berlindung. Memberkati engkau untuk semua itu. Terima kasih, Tuhan, sahut Ruth. Tuhan begitu baik kepada hamba, walaupun hamba bukan pengerja Tuhan. Pada waktu makan siang, Boaz memanggil dia, Marilah makan bersama-sama dengan kami. Ruth duduk bersama-sama dengan para penemai, dan Boaz memberi dia makanan lebih daripada yang dapat dimakannya. Ketika Ruth mulai memunguti jelai lagi, Boaz berpesan kepada para pengerja laki-laki, supaya mereka membiarkan Ruth memunguti bulir-bulir di antara berkas-berkas jelai. Ia bahkan menyuruh mereka dengan sengaja menjatuhkan beberapa bulir jelai untuknya, dan melarang mereka berlaku kasar terhadapnya. Demikianlah Ruth bekerja di situ sepanjang hari. Pada sore harinya, setelah ia menjerit jelai hasil pengutannya, ia memperoleh kira-kira satu eva atau 36 liter. Ia membawa jelai itu pulang ke kota dan memberikannya kepada ibu mertuanya, bersama-sama dengan makanan siang yang tidak dihabiskannya. Wah, banyak benar, kata Naomi. Di mana engkau memunguti jelai hari ini? Terpujilah Tuhan atas siapapun yang telah berbuat sebaik ini kepadamu. Ruth menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya, dan mengatakan bahwa pemilik ladang itu ialah Boaz. Terpujilah Tuhan bahwa ada orang yang seperti dia, Allah terus-menerus menyatakan kebaikannya kepada kita maupun kepada almarhum suamimu. Seru Naomi kegirangan. Ia salah seorang sanak kita yang terdekat, yang wajib menebus kita. Ia menyuruh aku supaya datang lagi dan memungu jelai di belakang para penuainya sampai seluruh ladang itu selesai dituai, kata Ruth kepada Naomi. Baik sekali, sahut Naomi. Turuti apa yang dikatakannya. Tinggallah di dekat pengerja-pengerja perempuan sepanjang musim panen ini. Pasti lebih aman di situ daripada di ladang orang lain. Demikianlah Ruth memungu jelai bersama-sama dengan para pengerja itu sampai panen jelai selesai dan juga panen gandum. Dan ia hidup berdua dengan mertuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.